Oke kita langsung bahasnya ya Selamat Aurel Lydia sama Sarah Mudah-mudahan untuk skenario selanjutnya kayak inilah Jadi kalau 71 rasanya sudah bisa ini kan Sudah lulus ya Jadi kalau usahain kalian ujian apapun, blok apapun, stas apapun Jadi kita repetisinya kurang lebih setelah tadi bahas teori Dapet evaluasi kayak ini Soal jumlah ini Skorinya Jadi ini pertanyaan yang 19 Oke ini wajar ya Belum kakak terangin tadi Nanti kayak kita bahas Kalau 19 ini kan anak perempuan ini ya Soalnya Nah ini Tadi yang belum baca siapa? Yang belum dapet giliran Laura Nah iya Coba Laura yang baca kan Silahkan baca Anak perempuan Anak perempuan 8 tahun diantar ibunya mengeluhkan BAK kemerahan sejak 2 hari lalu Seminggu sebelumnya pasien ada riwayat sakit tenggorokan Pada pemeriksaan fisik terdapat endema preorbital Urinalisis Urinalisis hematuria Diagnosis pasien ini A. Gagal ginjal akut B. Gagal ginjal kronik C. Piholo nefritis D. Sindrom nefritik akut E. Gini Ini kalau dari keyword Kita yang bisa dapet kan BAK merah ya Hematuri Nah kalau 2 hari lalu berarti kemungkinan sih baru akut Nah Seminggu ada riwayat sakit tenggorok Nah kemarin Kalau skenario sebelumnya sih Tenggorok kayaknya kemungkinan streptokokus kan Jadi Streptokokus Terus tapi ini ada edema Wah kok Edema kan kemarin lebih ke arah nefrotik Tapi urinalisis ternyata hematuria Ini memang menjebak Tapi ini jadi review kemarin Kalau tenggorok memang ini baru suspek Kayak kita bayar COVID Jadi kalau suspek Ini kan perlu konfirmasi Konfirmasinya kemarin Butuh Kalau binaps harus Contohnya astu Atau kultur Kultur dari Streptokokus Bakteri Nah gitu Jadi kalau masih dalam gejala Inilah sindrom Sindrom itu kumpulan Gejala Jadi yang jadi keyword nefrotik itu ke hematuria Gagal ginjar akut sama kronik Kita perlu GFR Glomerular Liltration rate Nah kalau kronik Biasanya dia Tiga bulan Lebih ya Nah kalau akut Yang lebih Baru Pial nefritis CPA positif Sama yang ISK nya Gejala ISK itu demam Biasanya itu kan Lecosid urin Kalau darilatnya Jadi itu Alasannya Karena apa nih D Astu kemarin Anti streptolisin Titer Itu yang jadi Katokan Ini nefritik Nefritik Jadi darah tinggi Jadi huruf I Darah Hepertensi Nefrotik Protei Proteinuria Nah itu Kita Lihat lagi yang quiznya tadi Selain ini Yang paling banyak Salah Ini kuning-kuning nih Kita Review lagi Nah ini mengenai BAK sedikit-sedikit Nah itu yang tadi ya Sudah kakak bahas nih Labnya ISK nih Tadi nitrit Lecosid Sama bakteri Mikroskopik Ya kan Jawaban Glitter tadi PNA Peronefritis Akun Nah Oke Ini tadi Masih tentang ISK nih PLO Nefritis Keywordnya dari CPA Tadi Ini ada yang lupa Koronal Koronal tadi Nah ini agak Tipos padi ya Yang lupa Koronal itu Korona penis Tadi Nah Ini gambarnya Yang harus diingat Korona melingkar Melingkar seperti matahari Jadi Di antara Prepusium Dan Gelan penis Jadi Kalau Yang soal TU Tadi kan Tidak keluar dari Ujung Tapi Batang Jadi Batang itu Penile Ini Balanitis Oleh Prepusium Tadi kan Femosis Karena Dia di Gelannya Gelan penis Penus Skrotal Penis Dan Skrotum Di antara Batang penis Dan Kantung Kemaluan Nah Ada yang jawab Tipo Skrotal Kalau Skrotal Dia cuman Kantung Kemaluan Bukan MML Batang penis Oke Nomor 16 Memang belum Kakak Jelasin Tadi Kita Bahas Lagi Oke Baca lagi Dari Sabrina Coba Silahkan Nomor 16 Dulu Kak Tahu jawabannya Yang Ini Apa itu Tebak Keyword Keyword Atau Baca soalnya Nanti Kak Bantu Bahas Analisis Nah Nah ini Utama Bengkak Ada yang Ngomong kan Bengkak Di seluruh Tubuh Kemaluan Lemah Lemah Badan Nah ini Kemungkinan Sudah Anemi Napsu Makan Berkurang Jarang Kencing Nah bisa Ada Kencing Tapi sedikit Kalau Kalau yang Diawali Batuk Pilek Demang Nah Pernah Ada Riwayat Sakit Sebelum Ini Dua tahun Yang lalu Berobat rutin Jadi Ini Kemungkinan Kalau Bengkak Kemarin Dari Proses Edema Kemarin Edema Kalau Dia Seluruh Tubuh Berarti Bersifat Anasarka Nah Kemaluan Skrotum Berarti Edema Skrotum Nah Lemah Badan Ini Kemungkinan Sudah Ada HB Berapa Perlu Kita Cek Takutnya Anemi Karena Pasen-pasen Penyakit Injal Biasanya Ada Defisiensi Eritroprotein Eritrofoyetin Sorry Bukan Kalau protein Memang Dia berkurang juga Karena terlalu Banyak Terbuang Nah Batuk Pilek Ini Tidak Begitu Tinggi Kemungkinan Ini Bisa Dari Riwayat Infeksi Streptokokus Tapi Perlu Disini Tegak Hematurinya Nah Di kasus Tidak Disebutin Data Laboratorium Dan Mengenai Kencing Tidak Disebut BA Kamera Jadi Ini Bisa Jadi Bukan Streptokokus Mungkin Bisa Dari Infeksi Lain Misovirus Atau Jamur Jadi Pencetus Dari Kondisi Sindrom Nefrotik Kalau Dia Pernah Sebelumnya Berobat Ini Kemungkinan Nefrotik Yang Bisa Relapse Atau Resisten Steroid Itu Nanti Ada Klasifikasinya Harus Dihafal Kalau Bisa Memang TPP Atau Saat Koas Nanti Ketemu Ketemu Pasien Lebih Paham Bikin Laporan Kasus Jadi Memang Ini Kalau Sindrom Nefrotik Dari Gambar Yang Kanan Kiri Tadi Ada OO Jadi Proteinuria Masif Ipoalbumin Edema Dan Hiperlipid Yang Ada Jadi Jadi Karena Lipid Itu Memang Proses Lemak Disaring Dan Melewati Permeabilitas Vaskuler Nah Ini Ada Onkotik Albumin Kemarin Dekat Terangin Dari Skenario 2 Nah Ini Hiperlipid Demia Jadi Lipidnya Itu Terlalu Banyak Di Aliran Darah Nah Itu Memang Soal Ini Kakak Akui Kasus Yang Panjang Kalau Osoka Kalau Kalau Kalian Dapet Yang Lumayan Jelas Lumayan Khas Tapi Memang Jebakannya Hati-hati Yang Batuk Pilat Soal Ini Oh Kayaknya Nefritic Bukan Nefritic Tapi Td Di Soal Ini Nefritic Bisa Kita Singkirin Karena Td Normal Kan Di Kasus Ini Dak Disebutin Loh Tensi Anak Naik Atau Ini Karena Nefritic Itu Harus Ada Kenaikan Tekanan Darah Nah Ini Lihat Kan Ada Manset Rata Terkaf Ini Kaf Nya Ya Untuk Ngukur Tensi Itu Jadi Terjepit Nah Itulah Inflammation Inflammation Hypertension Nefritic Jadi Huruf I-Nya Di Bolt Kalau Nefrotic Huruf O Yang Ada Bolt Ditebelin Oke Kita Lihat Lagi Yang Lagi Yang Salah Salah Oke Ini Penyebab 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 Penyakit Jadi Kalau Nefrotic Terbatas Pada Glomerulus Yang mana Glomerulus Ingat lagi Histologi Glomerulus Adanya Di Nefron Nah Ini Glomerulus Glomerulus Itu Anjaman Pembulu Darah Jadi Anjaman Pembulu Darah Inilah Yang Istilahnya Bocor Kayak Saringan Kelapa Untuk Santan Nah Jadi Kalau Dia Jebol Bocor Otomatis Protein Lipid Itu Keluar Jadi Sindrom Nefrotic Murni Di Glomerulus Kalau SNA Itu Selain Di Glomerulus Yang ada Di Tekanan Darah Hematuri Boleh Saya ada Protein Sama Edema Jadi Keyword Ditensi Walaupun Sebenarnya Beberapa Kasus Ada Yang Beririsan Nefrotic On Nefritic Tapi Kalau Untuk Soal MCQ Boleh Sementara Kalian Keyword Oke Nomor 18 Mengenai Ini Retensi Natrium Akibat GFR Menurun Nah Ini Yang Soal Tentang Nefritic Oke Coba Lydia Baca Lydia Nomor 18 Boleh Langsung Clue Coba Yang mana Merahan Tiga Hari Yang Lalu Aku Oke Nyari Tenggorokan Dua Minggu Yang Lalu TD Ini Kemungkinan Naik Tekanan Darah Edem Pretibial Purin Dipstick Kalau BG Ini Berat Jenis Oke Mungkin Tidak Terlalu Khas Kalau Berat Jenis Darah Protein TTI Muria Penyebabnya Retensi Iya Dia Kalau Ini kan Berarti Ke Nefritic Karena Dia Nefritic Alasannya Karena Dari Sini Kan Jadi Tenggorok Karena Stripto Tadi Striptococcus Mungkin Kalau Kita Asto Dapet Dapet Gnabs Nah Apa Hubungan Retensi Retensi Definisinya Apa Retensi Artinya Tertahan Tertahan Itu Jadi Mendep Waduh Na Tidak Bisa Keluar Masuk Na Ini Kita Harus Ingat Apa Sifat Natrium Natrium Ini Kan Kalau Kalian Ingat Mengenai Blok Kardiopaspuler Inilah Yang Ada Di Garam Jadi Kalau Misalnya Ada Pasien Darah Tinggi Dateng Kalau Kalian Nanti Stas Puskes Atau Kerja Di Klinik Nanti Dia Rendah Natrium Garam Dikurangi Nah Itulah Tujuannya Garam Ini Hubungannya Ke Tensi Sebenarnya Kalau Mau Secara Teoritis Kalian Harus Paham Mengenai Mekanisme Renin Angiotensin Aldosterone System R.A.A.S Tapi Untuk Sederhananya Itu Pokoknya Natrium Ini Termasuk Mineral Jadi Mineral Ini Nanti Secara Hormonal Diatur Oleh Aldosterone Tadi Aldosterone Itu Hormon Yang Diasetkan Oleh Mineral Corticoid Adrenal Jadi Belajar Ginjal Memang Bukan Kalian Kayak Kardio Amut Pemburu Darah Jantung Doang Bajar Ginjal Kita harus Tahu Siapa Yang Atur Dari Endokrin Inilah Contohnya Adrenal Sebagai Peran Endokrin Jadi Kita Kalau Lihat Garam Di Dapur Contohnya Garam Bentuknya Kristal Logika Kalau Kristal Padet Banyak Kristal Numpuk Di Dalam Pemburu Darah Itu Berarti Ada Sesuatu Yang Terganggu Di Saat Nyaring Santan Tadi Inilah GFR Glomeral Filtration Rate Itu Untuk Penyaringannya Jadi Kalau Si Santan Tadi Dia Bocor Otomatis Tidak Jadi Cairan Kalian Cuman Dapet Ampas Ampas Inilah Yang Dimaksud Dengan Retensi Jadilah Dia Kalau Ampas Naik Otomatis Rugi Penjual Santan Jadilah Kalau Ruginya Maksudnya Edema Inilah Kerugian Kurang lebih Ngebayangin Di Nefritic Edemanya Karena Retensi Natrium Tapi Kalau Di Nefrotic Itu Justru Karena Hipoalbumin Nah Ini Kalau Nefritic Overfill Yang Sebelah Kiri Underfill Tekanan Ongotik Ini Masalah Di Hipoalbumin Jadi Nefrotic Nah Itu Teori Edema Memang Teori Tapi Kurang lebih Misalnya Jadi Bayangan Kalau Kalian Mau Ujian MCK Atau Suka Minimal Bacalah Sereka Ini Kalau Misalnya Bingung Baca Textbook Terlalu Banyak Nah Ini Sudah Ringkasan Kasih 21 Soalnya Skenario A Dan B Karena Kalau Kalian Cari Jurnal Ini Edema Lumayan Favorit Jadi Penelitian Terutama Di SPJP Maupun Di PAPD Ginjal Hipertensi Ini Jadi Memang Terus Berkembang Dan Molekul Molekulnya Bahkan Lebih Kompleks Nah Jadi Kalau Untuk Singkat Sekadar Standar Dokter Umum Ini Insya Allah Cukup Karena Saya Ambil Dari IKI Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Jadi Insya Allah Sesuai Dengan Kompetensi SKDI Nah Itu Nomor 18 Oke 20 Ini Bengkak Kelopak Mata Eritrosin Ini Yang Nefrotik Tadi Sebenarnya Glomerulone Nefrotis Akun Jadi Nefrotik Tadi Ingat Proteinuri Yang Lebih Dominan Memang Tapi Hematuri Dan Tensi Biasanya Belum Menjadi Key Keyword Keyword Kalau Tensi Glomerulone Nefrotis Akun Karena Nefrotik Murni Di Glomerulose Nah Jadi Obatnya Obat harus Tahu Pil warna Ijau Pil warna Ijau Itu Prednisone Memang Methylprednisone Golongan steroid Juga Tapi Kita Lihat Warna Tablet Kalau Dia Sudah Nyebut Warna Tablet Kalian Terpaksa Harus Specific Warna Tablet Methylprednisone Nah Warna Putih Kalau Methyl Kalau Kita Lihat Prednisone Coba Prednisone Dia Warna I Ijau Jadi Hati-hati Kalau Memang Ini Sebenarnya Nanya Obat Kayaknya Blok Pharmaco Atau Blok Imunologi Sebenarnya Tapi Penyakit Ginjal Itu Dari Autoimun Idiomatik Untuk Menurunkan Si Proses Inflamasi Jadi Memang Diperbolehkan Dikasih Golongan Steroid Dari Kuih Insya Allah Aman Untuk Slide Kayaknya Yang Belum Kakak Singgung Paling Permeabilitas Paskuler Penyebabkan Terkait Edema Ladi Insya Allah BK Berpasir Prostat Ini Mungkin Di Skenario C Trauma Urogenital Ini Uretra Anterior Posterior Tapi Bisa Jadi Di Blok Trauma Tergantung Dari Dosen Kalian Masuk Ini Di Blok Keberapa Kalau Misalnya Kakak Dulu Di Blok Nefro Dimasukin Tapi Di Blok 18 Blok Trauma Blok Traumanya Di Blok 29 Dua Kali Belajarnya Oke Ada Yang Mau Tanya Mengenai Persiapan Masukah Satu Ini Dari Soal Atau Ini Rangga Konsep Ya Mudah-mudahan Paham Gala Yalah Kakak Kalau Misalnya Ada yang Masih Belum Jelas Mungkin Belum Ketemu Di Saat Ini Kaget Kita Ini Lanjut Di Line Oke 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 Ya Kakak End Meeting Lulah Bila Topik Oh Ya Sebelum End Meeting Skrinshot Absen Dulu Oke Oke kakak invite lagi ya tapi sejauh ini sih saya tidak apa-apa kalau tidak salah pakai foto-foto oke kakak end meeting dulu ya makasih kak makasih kak makasih kak oke